Bolehkah kita mengingat-ingat masa lalu, boleh saja, tidak ada salahnya mengingat-ingat masa lalu, yang bermasalah apabila kita meratapi, menyesali hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu Sekali-sekali melihat masa lalu sebagai cerminan kehidupan kita untuk melihat bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki di masa kini dan di masa depan itu sangat bagus Yang bermasalah adalah meratapi masa lalu, nah pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk bagaimana cara melupakan masa lalu yang rasanya pahit Langkah yang pertama untuk melupakan masa lalu yang pahit, sadarilah bahwa ada akibat yang buruk apabila Anda selalu meratapi, selalu menyesali masa lalu Akibat yang pertama adalah sulit untuk menemukan kebahagiaan yang baru pada saat ini ketika Anda selalu meratapi kejadian-kejadian di masa lalu Bagaimana mungkin Anda akan menemukan kebahagiaan pada saat ini ketika Anda selalu kembali ke masa lalu untuk menyesali, untuk meratapi, untuk menangisi masa-masa yang lalu Akibat yang kedua apabila selalu meratapi masa lalu yang pahit adalah sangat rentan stres Stres itu adalah penyakit, dan stres yang tidak diatasi segera itu dapat membuat Anda depresi Depresi yang tidak segera ditangani dengan baik dapat membuat orang menjadi sakit jiwa Dan kalau itu sudah masuk pada tahap ini, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan karena kita bertindak sudah di luar dari kesadaran-kesadaran kita Maka jangan stres dengan masa lalu Anda, jangan menyesali masa lalu Anda sehingga Anda tidak stres Akibat yang ketiga apabila Anda selalu menyesali masa lalu adalah Anda berpotensi melukai orang lain dan mungkin bahkan melukai pasangan Anda Contohnya begini, ketika di masa lalu pasangan Anda pernah mengeluarkan kata-kata yang pahit kepada Anda Dan pada saat ini, kalian berdua hidup di masa ini tetapi Anda selalu mengungkit dan mengungkit masa lalu yang pahit itu Ketika Anda selalu mengungkit-ungkit masa lalu Anda, kepahitan masa lalu Anda bisa membawa orang lain, bisa menyeret orang lain Membawanya ke dalam penderitaan yang terjadi di masa lalu Maka jangan menyesali apa yang terjadi, hal-hal pahit yang terjadi di masa yang lalu Mengapa kita tidak boleh menyesali masa lalu? Nih poinnya Sia-sia tidak ada gunanya menyesali masa lalu Apa buktinya? Waktu akan terus berjalan Dan apabila Anda selalu menyesali masa lalu, maka Anda akan berjalan bertolak belakang dengan perjalanan waktu Waktu itu akan terus berjalan ke depan, sementara Anda akan semakin berjalan ke belakang untuk tetap tinggal di masa lalu Anda Maka ketika Anda menyesali masa lalu, itu adalah perbuatan yang sia-sia Pemborosan pikiran, pemborosan energi Menyesal itu tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu Anda yang pahit Apalagi bagian masa lalu yang membuat Anda sia-sia untuk selalu menyesali Menyesali masa lalu hanya akan menyakiti hati Anda Nah menurut sebagian orang, mengenang masa-masa lalu yang pahit itu begitu indah Dan dia mulai meresapi rasa sakit hatinya Lalu hatinya mulai, dadanya mulai terasa sesak Dan dia menikmati itu proses itu selamanya Bahkan, kadang-kadang ada orang yang setiap kali mengingat masa lalu langsung menangis Dan itulah akibatnya Apabila kita selalu menyesali masa lalu adalah hanya untuk menyakitkan diri kita sendiri Pertanyaan saya kepada Anda Anda hidup di masa sekarang untuk mencari kebahagiaan Atau Anda justru untuk mengingat-ingat masa lalu untuk menyakitkan hati Anda Tentunya Anda ingin move on dan memperoleh kebahagiaan kan Jadi kalau seperti itu, guna apa itu selalu kembali-kembali-kembali hidup di masa lalu Untuk hanya sekedar menyakitkan hati kita saja Keluarlah dari keubangan masa lalu dan hiduplah di masa sekarang Untuk mempersiapkan masa depan kita Menyesali masa lalu membuat kita sulit menerima diri kita sendiri Kadang-kadang kita marah kepada diri kita sendiri Menyalahkan diri kita sendiri Kamu itu di masa lalu seperti ini Kamu itu memang seperti ini masa lalu Betapa bodohnya kamu di masa lalu itu Nah kalau sudah seperti itu Kita berperang dengan diri kita sendiri Siapa yang untung? Hayo Yang rugi adalah diri kita sendiri Kita berkelahi dengan diri kita sendiri Maka terimalah diri Anda Terimalah masa lalu itu sebagai bagian dari kehidupan kita Nah sekarang kita masuk pada poin masalah intinya Bagaimana cara melupakan masa lalu yang begitu pahit Satu Jauhi penyebab yang mengingatkan Anda terhadap kesedihan Misalnya begini Di dalam kamar Anda ada gambar yang begitu berkesan tentang masa lalu Keluarkan gambar itu Atau cara yang lain Ubah suasana di dalam kamar Anda Kalau misalnya tempat tidurnya tadinya seperti ini Sekarang harus diubah seperti ini Sehingga hal-hal yang bisa menyebabkan Anda mengingat masa lalu itu bisa Anda lupakan Atau contoh yang lain Simpan dengan baik barang-barang yang kemungkinan mengingatkan Anda pada masa lalu Yang kalau mengingat itu akan membuat Anda merasa sakit hati Amankan semuanya itu sehingga Anda akan terhindar dari mengingat-ingat masa lalu Anda yang pahit Cara yang kedua untuk melupakan masa lalu adalah Fokuskan perhatian pada masa kini dan masa depan Sadarilah bahwa Anda sudah hidup di masa saat ini Dengan menyadari bahwa kita hidup di saat ini Maka kemungkinan untuk mengingat-ingat masa lalu yang pahit itu akan dapat Anda singkirkan Kehidupan kita saat ini Tindakan kita saat ini akan menentukan kehidupan kita 5 sampai 10 tahun ke depan Saat ini akan menjadi masa lalu dari masa depan Jadi pertimbangkanlah bahwa pada saat ini Saya harus benar-benar melakukan hal-hal yang positif di masa kini Sehingga di masa depan saya tidak akan melakukan Saya tidak akan menyesali apa yang terjadi pada saat ini Poin yang ketiga Dalam rangka melupakan masa lalu Tetap buka pergaulan dan jangan mengisolasi diri Jika Anda mengisolasi diri Maka Anda akan membiarkan pikiran Anda melayang-layang Anda akan membiarkan pikiran Anda kosong Melayang-layang Pergi ke tempat yang menyakitkan di masa lalu Dan disanalah Anda mulai akan merasa sakit kembali Jadi Dengan membuka pergaulan kepada teman-teman yang baru Atau mengunjungi teman-teman yang lama Itu akan membuat Anda menjadi teralihkan perhatiannya Sehingga kemungkinan untuk mengingat masa lalu yang pahit itu akan dapat dihindari Poin yang keempat dalam rangka melupakan masa lalu yang pahit adalah Mencari bantuan profesional Bertanya lagi kepada konselor Ini masalahku Mohon saya diberikan petunjuk-petunjuk Mereka itu adalah orang-orang yang sangat profesional dalam rangka membantu Anda Sampaikanlah masalah Anda yang sebenar-benarnya Sehingga Daripadanya Mereka dapat memberikan bantuan Hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk Merupakan masa lalu Anda Poin yang terakhir dan poin penentu adalah ini Serahkanlah itu kepada Tuhan Anda Sesuai dengan agama Anda masing-masing Bawalah masa lalu yang pahit itu di dalam doa Anda Katakan kepada Tuhan Tuhan Ini adalah masa lalu saya yang pahit Saya serahkan kepada Tuhan Dari Tuhan lah hidup saya berasal Maka pada akhirnya semua masalah-masalah saya Masalah-masalah yang berat Apa yang pernah terjadi masa lalu Saya serahkan kembali kepada Tuhan Semoga Tuhan dapat menghapus semua ini Semoga Tuhan dapat menghilangkan semua ini dari kehidupan saya Sehingga saya bisa hidup dengan tenang Nah inilah poin-poinnya Saya tidak akan mengulang satu persatu Tetapi saya hanya akan mengingatkan tiga poin Ada akibat negatif apabila Anda selalu tinggal di masa lalu Anda Jadi tolong Keluarlah dari kubangan masa lalu Dan hiduplah di masa kini Yang kedua Peringatan yang kedua untuk kita Menyesali masa lalu adalah perilaku yang sia-sia Tiga Cara melupakan masa lalu Nah di poin yang ketiga inilah Langkah-langkah yang konkret Yang harus Anda tempuh untuk Bagaimana melupakan masa lalu yang pahit bagi Anda Salam sehat dan salam sukses untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya